Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Alphacar Audio Oke guys di kesempatan ini ya Di video ini kita akan Menjawab pertanyaan dari subscriber Kita ya di video Nomor 26 disini ada Subscriber kita yang bernama Afkar Bin Anwar Disini dia Bertanya Min buatin Dong video fungsi Socket kabel pada tip Android ataupun head unit Android ya Oke guys kebetulan disini Untuk socket unit Androidnya Mungkin kita sebisa mungkin Akan menjelaskan ya untuk fungsi-fungsi Kabel dan soketnya Yang pasti untuk jalur kabel utamanya Ini tidak jauh berbeda Untuk soket utamanya Jalur speaker dan jalur listrikan Untuk warnanya pun Simbolnya sama dengan di video Nomor 26 Oke guys sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk dukung selalu channel ini Jangan cara share like and subscribe Oke selamat menyaksikan Oke kita cabut dulu ya untuk Sehat unitnya ini Tadi kebetulan kita habis Ada pengetesan kamera ya Ini kamera mau dipasang guys Oke kita langsung sekalian saja Kita jelaskan ya Disini Kita berbagi Disini kita akan jelaskan ya Disini untuk soket-soketnya Tab head unit Android ini Rata-rata tidak jauh berbeda ya Untuk jalurnya Disini Head unit baru Rencana mau dipasang besok Ini untuk port USBnya ada dua guys Kita akan pasangkan dulu ya Kita akan pasangkan dulu ya Dan disini soket Khusus RCA nya ya Input output RCA Oke kita akan pasangkan dulu guys ya Untuk soket-soketnya Oke guys pertama ya Kita dari sini dulu ya Untuk disini dia untuk Lubang antena yang model dulu ya Yang masih manual yang seperti ini Ini masuk kesini ya Untuk lubang radio guys Dan disini untuk Jalur signal GPS ya Untuk signal GPS kita pasang disini guys Ini fungsinya untuk Jalur signal GPS guys ya Dan disini kita ada Ini ya guys ya Ini posisi tepi seperti ini guys ya Ini posisi tepi ini Kita dari belakang sini guys Disini ada Soket sini ya guys ya Ada disini untuk jalur kamera ya Kamera input ini Khusus untuk kamera mundur guys ya Si ini ini kamera mundur Input RCA kamera mundur Dan Untuk Dua kabel ini Yang berada di Soket bagian kamera mundur ini Ada dua ya Disini untuk Antena signal Kabel bluetooth Dan wifi guys ya Dua kabel ini Disini bukan kaitan dengan kamera ya Tapi untuk signal Wifi dan bluetooth guys Dan di Dua soket ini Kita ada jalur USB Input USB Disini ada dua ya Dan rata-rata Untuk head unit Android seperti ini ya Made in made in China Rata-rata dia ada dua Untuk Jalur input USB nya ini guys ya Dan yang satu ini Dari sananya ini kosong Ini guys ya Rata-rata ada salah satu Yang kosong guys ya Sesudah ini Dan yang ini Ada Pot khusus ini Untuk RCA ya Jalur RCA Input output Oke kita akan Jelaskan satu persatu guys Disini ada Jalur Kamera CVBS ya Disini biasanya Ini tidak Untuk kamera mundur ya Biasanya ini dipasang Untuk kamera depan Karena ini lebih Untuk ke input video guys ya Dan disini Ada Aux in Aux in ya Aux in Biasa yang kita Menyalakan Musik dari HP ya Yang manual Yang manual Input manual Pakai kabel ini guys ya Dua ini Untuk Aux Aux Subwoofer Ini cuma satu Biasanya untuk Ke Arah powernya Kita pakai RCA sabang ya Untuk dua ya Biasanya karena ini mono ya Khusus untuk Subwoofer Dan untuk Power-power Subwoofer Monoblock Ini rata-rata Monoblock Dan Satu lagi Ini Video out Yes Disini video out Berfungsi Untuk ke Headrest ya Ataupun ke Head unit lain Ataupun layar Output lainnya Untuk menampilkan video Di layar yang lain Di perangkat lain guys Dan disini Ada RCA audio Out Kanan-kiri guys L-R-A Kanan-kiri Ini biasanya Untuk ke power Disini Untuk ke power Empat channel Biasanya guys Untuk ke power Empat channel Khusus untuk Vokal Ataupun Untuk vokal depan Depan Belakang ya guys ya Karena disini Berpasangnya seperti ini Untuk yang monoblock Sini Dan yang Vokal Disini dua ini guys ya Ke power Dan satu lagi Ini Kabel warna biru Untuk Ampli Kontrol Disini Tulisannya AMP Cons Ataupun Pancangannya Kontrol ya Ataupun Bisa kita Sebut sebagai Kabel jalur Remote guys Seperti yang Sudah saya jelaskan Di video saya Untuk fungsi kabel remote Bisa lebih detail Kesitu Untuk Arah pengertiannya Guys ya Bisa dipelajarin Di video tersebut Yang sudah saya Buat itu guys ya Dan yang terakhir Ini sama Seperti Video yang Nomor 26 Oke kita Langsung Ke soket Utamanya Guys ya Soket Utama Kita disini Akan bahas Untuk jalur Power Mungkin Untuk jalur Vokal Semua Sudah hampir Tau ya Kalau Kita Serius Menyimak Video Nomor yang 29 Ini guys ya Disini Ada Antena ya Warna Biru Ada Antena Biasa Kalau sekarang Jalur Out Antena Ini Dipakai Untuk Penguat Signyal Radio Guys Dan disini Ada Ki1 Ki2 Guys ya Disini Untuk Setir Remote Itu guys ya Berfungsinya Antara kabel 2 ini Untuk Penyetir Remote Itu guys Yang Kita bisa Mainkan Di Setir Kemudi Untuk K1 K2 Biasanya Untuk Memasang Ini 3 kabel Yang salah Satu Pake Grounding Jadi Satu Bisa Dilihat Di Video Saya Di Beberapa Video Saya Udah Saya Ulas Untuk Cara Nyambung Ki1 Ki2 Dan Cara Setting Dan Yang Satu Lagi Iluminasi Yang Saya Sudah Jelaskan Di Video Saya Untuk Iluminasi Ini Dia Untuk Penampilan Lampu Layar Senja Dia Mengikutan Lampu Senja Mobil Untuk Menampilkan Layar Latar Tombol Itu Menyala Guys Dan Yang Satu Lagi Ini Back Warna Pink Ini Back Ataupun Untuk Signal Input Kamera Mundur Ini Sumbernya Dari Sinyal Plus Lampu Mundur Lari Ke Kamera Dan Lari Untuk Menampilkan Mode Layar Kem Mode Kamera Dan Disini Ada Kabel Strum Utamanya Guys Disini Untuk Strum Warna Merah Ini Strum ACC Ataupun Kotak Dan Yang Warna Kuning Ini Strum Standby Ataupun Backup Bateri Dan Yang Hitam Ini Mins Ataupun Grounding Dan Yang Terakhir Ini Kita Jalur Vokal Dimana Yang Sudah Saya Jelaskan Di Video Nomor 26 Ini Kita Refresh Kembali Disini Disini Ada Warna Putih Strip Putih Hitam Untuk Specker Depan Bagian Kiri Dan Disini Ada Warna Abu Abu Berpasangan Warna Strip Hitam Abu Abu Untuk Specker Depan Bagian Kanan Dan Disini Untuk Warna Hijau Dan Hijau Strip Hitam Untuk Specker Belakang Bagian Kiri Dan Yang Terakhir Warna Ungu Untuk Kabel Specker Belakang Bagian Kanan Oke Itulah Dia Bagian Socket Head Unit Android Ataupun Tip Android Dan Semua Yang Telah Saya Lihat Hampir Semua Rata Rata Sama Untuk Bagian Socket Seperti Ini Kalau Untuk Merek Android Merek Cina Ataupun Lokal Oke Sekian Dulu Video Ini Semoga Info Tadi Bermanfaat Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Mohon Dikoreksi Mohon Diberitahu Dan Dibantu Namanya Kita Sama Sama Masih Belajar Masih Memulai Oke Semoga Manfaat Mas Afkar Bin Anwar Sampai Jumpa Lagi Di Video Lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh